Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Oke kali ini saya akan mereksan sebuah video Disini ada Pertabalan Agung ke-16 Semua Raja-Raja Melayu hadir kecuali Johor, Kelantan, Perlis Dan Negeri Sembilan Jadi langsung saja guys saya sudah tidak sabar Ini melihat Raja-Raja Melayu Yang hadir teman-teman Jadi pengen tau aja kayak gimana Oke guys langsung saja kita Reaction let's go Hari Pertabalan Oke termasuk DYMM Sultan Brunei Oke Wow 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 Ya da' Reda Udin Ibni Tuan Ku Mohris Oke Wow Beragantibah wakil DYMM Sultan Kelantan Wow Tengku Mohamad Faiz Petra Ibni Sultan Ismail Petra Oke Tengku Mahkota Kelantan Oke Keren banget guys Keren banget guys Oh Merinding saya lihatnya Cik Puan Sofi Oh bule ya Johansson Keberangkatan Keberangkatan tiba wakil Sultan Johor DYMM Itu apa Saya kurang faham guys Mohon dijelaskannya Oke Ini orang-orang besar semua guys Oh Muda lagi Tengku Idris Ismail Ibni Sultan Ibrahim Ismail Tengku Temenggung Johor Oke Wow Keren banget Oke Tengku Raja Perlis Oh Wakil DYMM Mungkin Apa ya guys Dijelasin dong Biar saya faham gitu Oke Oh ini beda lagi ya Bajunya ni keren banget ni Tengku Syed Faizuddin Putra Ibni Syed Syirajuddin Jema Lulai Raja Muda Raja Muda Perlis Oke Aduh Posisinya dulu guys Tinggi banget Ini Raya Tulsyaharin Oke Mahkota Pahang Oke Tengku Mahkota Pahang Beza lagi Beza lagi ni Oke Oh jadi Yang udah datang Dibuka sama dia Bendera nya tu lah Wow Ini muda lagi ni Oke Tengku Hasan Oh belum punya Istri ya Masih muda ni Wah ini Sultan Kedah Oke Oh Oke Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlisah Badlisah Allah Oke Itu siapa yang belakang Mungkin Putranya Mungkin Bukannya Sultan Malihah Binti Tengku Arif Sultan Perak Haduh Ini kalau Saya disana Pasti deg-degan Banget Dan tidak mungkin Juga disana Ini orang-orang Besar semua Guys Ini perak Ini perak Sultan Nazrin Mu'izuddin Oke Syah Ibni Almarhum Sultan Azlan Syah Oke Ini boleh juga ya Bukan ya Oh Raja Memasuri Tuhan Kuzara Salih Oh Bukan Wow Mobilnya Guys Aduh Wow Sangat Ni How Ni mana Ni Tak ada Tulisan Masya Allah Sehat Semoga Sehat Selalu Oke Sultan Syah Rafuddin Idris Syah Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Hmm Tengku Tengku Permesuri Norah Shikin Sultan Terengganu Oke Sering Saya Dengar Namo Terengganu Sultan Terengganu Oke Sultan Mizan Zain Al-Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Oke Sultanah Nur Zahira Allah Allah Ini mungkin Kalau di Indonesia Itu kayak Raja-Raja Setiap Kabupaten Mungkin Kalau dulunya Karena di Indonesia Sekarang kan Udah gak ada Kayak Raja-Raja Itu kan Udah gak ada Jadi Bukan gak ada Ada Tapi gak Seperti ini Gitu loh Jadi ganti Dengan Ini guys Apa Gubernur Bupati lah Bupati Oke Oke Oh Ini Anu Apa Brunei Kalau tak salah Brunei Oke Tadi tak Tengok Saya Itu Kalau tak salah Brunei Oke Kejap Kejap Saya ulang Kat sini Oke Sekejap Saya terlewat Tadi Oh Bukan Ini lagilah Ha Oke Sultan Brunei Betul Betul Sebab Saya Pernah Reaction Tentang Brunei Kan Saya Masih Teringat Dengan Paduka Sultan Yang ada Dekat Brunei Alright Ini Masya Allah Ini Masya Allah Sultan Sultan Hassanal Bolkiah Ibni Almarhum Oke Allah Bajak isteri Pangiran anak Apa Pangiran anak Oke Saya terlewat Je baca Tapi tak apa Insyaallah Saya akan Tonton Lagi Nanti Yang terpenting Ini adalah First Reaction Saya Dan saya Sangat Wow Macam Takjub Siapa Ini Wow Keberangatan Tiba Kebawah Duli Yang Maha Suri Paduka Baginda Adab Tuan Agong Al Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al Mustafa Bilh Shah Ibni Al Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta'in Bilh Dan Kebawah Duli Yang Maham Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria Binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj Berangkat Ke Paterana Diraja Okey Al-Mutawakil 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 Apa yang dipegang Al-Qur'an Al-Qur'an Oh iya Al-Qur'an Al-Mutawakil 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 Saya sampai terdiam guys Karena memang Wow Aduh Tidak ngerti dengan acara ini guys Maksudnya saya itu Kayak Aduh Kayak Aku bangga Dan Kayak Baru lihat Gitu loh guys Ya emang baru lihat ini Gitu loh Keren banget ya Gak jaman dulu Oke kita akan melihat komentar-komentar Yang ada di video ini Ada 2173 Dan kita mungkin baca Sekitar 3 atau 4 komentar saja ya Jadi jangan banyak-banyak Biar tidak kepanjangan videonya Oke Sebagai guru sejarah Walaupun saya bukan berdarah Melayu Tapi saya sangat bangga Dengan istiadat pelantikan Yang dipertuan agung Mungkin seperti itu ya guys Dengan penuh kegembilangan Dengan warisan adat istiadat Melayu Saya menitikan air mata Terasa sangat bangga Saya sayangkan negara saya Daulat tuanku Wow Selama aku hidup Aku tak tahu kenapa Aku betul-betul tertarik Dengan pelantikan YDP Agung Kali ini Kenapa tu Saya pun bangga Saya pun macam Oh masih ada Dekat Malaysia macam ni Aduh Dekat Indonesia pun tak adalah Oke saya dilahirkan Dalam keluarga berbangsa China Oke Tapi saya sebab Berbaur bangga Dengan adat istiadat Pertabalan Yang dipertuan agung Oke Kalau tidak salah seperti itu ya guys Kita bermau di bawah satu bendera yang sama Saya sayang negara Malaysia Nah oke guys Terima kasih sudah menonton video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Karena kebodohan saya teman-teman Tapi insya Allah Kita Dengan adanya video ini Kita bisa mengetahui Adat istiadat yang ada di Malaysia Bagaimana pelantikan Nah pelantikan Seperti itu Bisa dikatakan seperti itu Oke guys Sekian saja Video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Semoga kita juga Diberikan kesehatan Dan juga istilahnya Raja-Raja dan Sultan Yang ada di Malaysia Diberikan kesehatan Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Adat istiadat Ataupun istilahnya Tradisi-tradisi Yang memang sampai sekarang Masih ada Seperti itu guys Oke Jangan lupa Untuk like, share, komen, dan subscribe Channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh